Jenis-jenis bambu unik dari yang mudah ditemukan dan yang sulit ditemukan Tentang bambu dan bambu unik agar dapat memahami kembali mengenai bambu unik dan langka Berikut daftar nama dan jenis-jenis bambu unik dari yang mudah ditemukan sampai dengan yang sulit ditemukan yaitu 1. Bambu pering lutut 2. Bambu pering tumpang sari 3. Bambu pering ruas dempet atau dekat 4. Bambu pering belalai gajah 5. Bambu pering bolong 6. Bambu pering buncit 7. Bambu pering kombong atau bolong tembus 8. Bambu pering lipat 9. Bambu pering bengkok 10. Bambu pering pagoda 11. Bambu pering kembang bambu 12. Bambu pering kaki gajah 13. Bambu pering bulu perindu 14. Bambu pering patil lele 15. Bambu pering patil sumbilang 16. Bambu pering bintang 17. Bambu pering jalu 18. Bambu pering sambung roso 19. Bambu pering junjung derajat 20. Bambu pering kendit 21. Bambu pering petu 22. Bambu pering lilit atau punggung kurakura 23. Bambu pering dampit atau kembar siam 24. Bambu pering spiral atau per 25. Bambu pering buta ruas 26. Bambu pering buntet 27. Bambu pering benalu atau kamandeh 28. Bambu pering rogo sukmo 29. Bambu pering lafat Asteris semua yang tertulis di atas hanya secara umum belum termasuk nama jenis dari kombinasi bentuk keunikannya Asteris-asteris nama akan ditambahkan bila terdapat jenis bambu unik yang baru Semua nama yang tertulis berdasarkan secara umum dan bersumber dari sebuah komunitas pencinta bambu unik Sedangkan ada banyak para pemiliknya memberikan nama bambunya dengan sebutan lain seperti bambu ular naga Bambu keris desbe Tergantung dari imajinasi pemiliknya dalam melihat sebuah bambu unik Dan jika dilihat secara keseluruhan maka akan diketahui masuk jenis apa bambu pering tersebut Beberapa owner atau pemiliknya tak jarang memberikan fitur tambahan untuk menypercantik bentuk bambu yang dimilikinya Seperti membuat gagang keris, kepala naga, burung desbe, atau memberikan wadah hingga kendi untuk membuat bambu berdiri Serta ada pula dilakukan pengecatan menggunakan pernis pada bambu miliknya agar terlihat mengkilap Nama bambu dapat berbeda karena imajinasi owner atau pemilik Contoh, seperti bambu pering trongtong yang pada dasarnya ia merupakan bentuk pering bolong Namun karena memiliki bolong yang cukup lebar dan menyerupai trongtong Kentongan maka dinamai bambu pering trongtong dan berlaku pula dengan pering lafat yang dapat membentuk tulisan lafat Nama bambu dapat berbeda karena kemiripan atau kekeliruan Contoh, seperti pada bambu patil lele yang pada dasarnya ia merupakan sejenis tumpang sari Namun karena bentuk peringatan Terima kasih